Intro Intro Apa kabar kok Kelvin? Baik-baik, gimana pan? Thank you banget kok waktunya udah mau sharing-sharing nih Yes, yes Kok, mungkin boleh diceritain Jam tuh kan ada banyak Dan orang biasa dengernya Rolex Ya, Rolex yang umum ya Apalagi Rolex lah yang paling umum lah Tatek mungkin baru belakangan ini Dulu taunya Rolex Cuman kalo PJ itu kan Bisa dibilang gak umum lah ya Spesial lah Kenapa PJ gue? Ya, jadi Sebenernya ceritanya itu Adalah, ya dulu gue Sama sekali gak ada ngerti Tentang jam sama sekali ya, zaman dulu itu Nah Temen gue salah satu, yang temen kuliah gue Dia ngomong, lu Apa namanya? Beli lah jam Lu sukanya jamnya yang kayak gimana? Dia bilang kayak gitu Oh, gue suka jamnya jam yang tipis Gue bilang kayak gitu Oh jam yang tipis, yaudah Nih, gue kasih tunjuk ya jam yang tipis Nah, dia kasih tunjuk jam Piaget Altiplano ini Nah, jadi Piaget Altiplano ini adalah Sebenernya Piaget itu bikin beberapa macam model jam Ya, sebenernya Nah, tapi untuk series yang Piaget Altiplano Ini dia bikin jam otomatik Yang tipis gitu loh Dan gue gak tau ya recordnya masih dipegang sama Piaget apa enggak? Cuman setau gue Piaget itu Dia pernah waktu itu masuk record Dia bikin jam otomatik tertipis di dunia Wih, tertipis di dunia? Nah, untuk bikin jam otomatik Itu kan dia kayak Dalamnya itu kayak ada parts Parts-parts gitu kan? Nah, untuk bikin jam tipis itu Susah sekali gitu loh Nah, jadi Piaget Altiplano ini Dia bikin spesialis Bikin jam otomatik tapi yang tipis Gitu Jadi itu bikin lebih spesial lagi ya? Yes, yes Nah, dari situ gue jadi Wah, keren juga nih jam tipis gitu loh Dan waktu itu gue sukanya tuh jamnya yang simpel-simpel Hmm, sukanya yang simpel? Ya, sukanya yang simpel Nah, dari situ lah mulai tuh Gue naksir sama jam ini Jam Piaget Altiplano Hmm... Tapi dulu ya Nge... Gak punya uang gitu loh Karena kan ya masih belum bekerja gitu loh Yes, yes, yes Jadi ya dulu ngimpi aja gitu loh Punya jam Piaget Altiplano Oh, jadi ini bukan Baru liat gak berapa lama tertarik Tapi memang sudah dipidik dari jauh-jauh ya? Dari sejak lama Dari sejak waktu belum kerja Belum berbisnis Yes, yes I see Kenapa suka yang tipis kok? Kenapa Kan orang ada yang suka bulky Dengan alasan tertentu Hmm Kalau tipis nih kenapa sih? Hmm... Tipis itu membuat kesannya tuh jadi elegan sebenernya Hmm... Hmm... Jadi... Kayak... Kalau misalnya Occasion kayak... Hmm... Acara... Misalnya kayak party gitu loh Misalnya dateng ke acara formal gitu ya Ya Hmm... Kalau jam tipis itu kesannya jadi elegan gitu loh Hmm... Ada... Klasnya tersendiri lah ya Yes, yes Yes, I see Hahaha Kok... Kalau jam PAJ ini kan Dia tuh kelasnya... Style-nya seperti apa sih dibandingin? Kayak Rolex, Patek, dan lain-lain Ya... Sebenernya kalau... Ehm... Yang gue baca ya Sebenernya... Ehm... Piaget itu kelasnya mungkin selevel kayak... Kayak EPI Atau mungkin kayak Patek gitu ya Sebenernya bukan ngeliat karena apakah Piaget ini lebih mahal dibandingkan misalnya Dibandingkan Rolex gitu loh Enggak juga gitu loh Tapi lebih karena starting price-nya Hmm... Jadi dia... Kalau di jam itu dia mengklasifikasi gitu loh Dari starting price brand ini tuh Starting-nya ada yang 100 juta Ada yang berapa puluh juta Dan ini membuat... Ehm... Perbedaan diantara kelas brand gitu loh Jadi ibaratnya kalau mau masuk ke Piagetnya lebih tinggi daripada masuk ke Rolex lah ya Ya, starting price-nya I see Kalau Piaget ini kita ke Time Place beli Sekarang harganya di berapa kok? Ehm... Dia kan vary ya harganya ya Iya Cuman last time gue cek tahun ini ya Iya Untuk siris Piaget Aldiplano yang... Ehm... Rose Gold Itu start... Gue cek harganya di Time Place tuh harganya udah 400 jutaan Ehm... Wah udah 400 jutaan ya 400 jutaan Wah luar biasa banget kok Ehm... Terus kalau misalnya dari warnanya ini hanya ada Rose Gold Apa ada warna lainnya kok? Untuk yang Aldiplano ini setau gue ada dua Jadi dia ada yang Rose Gold Ada yang... Mungkin bahannya stainless kali ya Iya Sampingnya itu rada silver gitu loh Ehm... Kenapa Rose Gold? Ya... Nah sebenernya kembali Karena ini jam ini tuh... Ehm... Occasionnya dipakai itu lebih kayak... Kayak party gitu ya Misalnya wedding party Atau misalnya contoh kayak... Ehm... Pertemuan formal gitu ya Jadi gue pengen... Ehm... Essence nya itu essence... Elegan gitu loh Ehm... Ehm... Kalau pakai warna silver gitu ya Sama pakai... Warna... Rose Gold Rose Gold itu kan lebih nyala Iya Kalau kena sinar itu dia lebih nyala gitu loh Ehm... Ehm... Itu... Jadi kalau dengan Rose Gold ini jadi kesannya lebih elegan gitu loh Ehm... I see... Dan itu pas banget untuk... Momen-momen tertentu Occasion tertentu ya Yes Momen-momen apa sih kok? Kalau yang Yung ngelihat jam ini Yung teringat momen seperti ini loh dalam hidup Yung Ya... Sebenernya... Ehm... Momen-momennya ya... Gue inget tuh dulu Kayak... Gue mimpi gitu loh Pengen punya jam ini Tapi gue tau waktu itu gue belum... Belum berpenghasilan Dan gue juga bayangin Ini... Jam ini gak murah harganya gitu loh Yes, yes, bener Nah jadi ini... Ehm... Ya seperti milestone lah Gue udah... Udah bisa mencapai ini loh Gitu loh Asir... Mantep-mantep Milestone apa kok? Yang... Oh... Ketika ini tercapai Beli jam PHJ ini nih? Ya... Jadi jam ini sebenernya gue beli tuh di tahun... 2000... Ehm... 2015... Ehm... 2015 kalau nggak salah Akhir 2015 Oh 2015 aja udah beli jam ratusan juta ya? Hahaha... Sebenernya sih... Ehm... Apa namanya... Not wise ya sebenernya Not wise Karena ini salah satu... Ehm... Barang yang menurut gue... Gue beli harganya... Lumayan mahal gitu loh Harusnya kan lebih ke... Ya misalnya beli kayak rumah gitu loh Atau... Yang... Investasi gitu loh Cuman waktu itu gue belum ada tanggungan gitu ya Terus bokap gue bilang Udah kamu beli aja gitu Hmm... Hahaha... Jadi dia mungkin pikir supaya gue ada beban gitu loh Ya... Ya udah... Jadi waktu itu ini salah satu barang yang... Yang harganya lumayan mahal lah Menurut gue gitu ya Pada saat itu lah ya Ya... Menurut gue lumayan mahal Sekarang pun masih Hahaha... Sekarang pun masih Hahaha... Lumayan mahal dan... Apa namanya... Ehm... One of the first lah yang gue beli Iya... Nah... Jadi milestone-nya seperti apa? Eh gue bisa loh... Apa namanya... Beli pakai... Uang gue pribadi gitu loh Mungkin kalau... Kalau dari orang tua... Orang tuanya mampu gitu mungkin... Ya beli-beli aja gitu loh Ya... Cuman ini hasil dari keringat sendiri Hasil dari keringat sendiri Itu beda ya That's what makes this watch so special Ya... Karena belinya pakai duit sendiri Apalagi udah... Abis beli nginget sama kerja kerasnya ya Momen-momennya untuk sampai ke jam ini ya Ya... Cuman aku... Gue agak kepikiran kok Orang tuh kan biasa kalo beli jam Kepikirannya Rolex Patek AP dulu biasanya Jarang ada... Cuman jarang gue dengar orang kepikiran P.I.J Iya... Selain tipis... Selain yang tadi udah diceritain Ada ga sih hal-hal lain lagi yang... Ya udah ini dulu dibandingin Rolex dan lain-lain Sebenernya... Dulu itu... Gue gak suka sama namanya Rolex Karena Rolex itu dulu mungkin image nya jam bapak-bapak gitu kan Ya... Ya... Dan beda lah kalo sekarang Rolex kan sudah berubah ya... Keren gitu loh ya... Tampilannya anak muda gitu loh... Ya... Jadi gue dulu kalo Rolex... Aduh males lah gak suka Rolex gitu loh... Karena ada image bapak-bapaknya dulu... Ya... Jadi... Jadi gue lebih prefer... Ehm... Jam yang anti mainstream... Hehehe... Hehehe... Jadi kalo orang pake semua gak keren lah... Harus pake yang orang gak pake gitu loh... Hehehe... Jadi jumpy aja ini... Gitu loh... I see... Nah... Sebenernya yang gue suka ya itu... Karena jam ini adalah jamnya simple gitu loh... Jamnya simple... Nah... Simple itu membuat kayak kesan jadi kesan elegan sebenernya... I see... Kan kalo diliat kayak modelnya cuma dari depan... Cuma seperti ini doang gitu ya... Ini angkanya pun gak ada... Cuma garis-garis doang... Yes... Nah abis itu disini ada detiknya... Terus ini ada kayak tanggalannya gitu loh... Udah... Jamnya gini doang gitu loh... Hmm... Yes... Yes... Jadi yang gue liat jam ini kerennya apa... Dia simple gitu loh... Yes... Yes... Terus ya... Humble... Gue bilang jam ini jam humble... Kenapa? Karena depannya modelnya kayak begini... Simple... Tapi kalo dibelakangnya kayak begitu tuh... Kompleks banget gitu loh... Hmm... Kayak keren gitu loh... Kayak... Gua pun sebenernya kurang ngerti sih... Sebenernya ini buat apa... Ini buat apa... Gitu... Tapi ngeliat ini tuh keren aja gitu loh... Iya... Kayak ada... Dia punya... Apa namanya... Ehm... Murnya... Apa segala macem... Gitu ya... Keren aja gitu ngeliatin kayak gini... Ini jamnya humble gue bilang... I see... Iya... Gitu... Jadi... Ya... Wahnya disitu lah ya... Yes... Yes... I see... VIAJ ini ada ceritanya... Gimana gak sih kok... Dia mulainya dari mana... Orangnya seperti apa yang bikin VIAJ ini... Ehm... To be honest sebenernya gue gak tau... Cuman ini jamnya ya... Swiss made ya... Kalo misalnya jam yang terbuat... Biasanya kan... Brand-brand terkenal itu kan dari Swiss ya... 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 VIAJ adalah salah satunya sebenernya... Hmm... Di Swiss... I see... To be honest gue gak tau... Nih dia... Ceritanya bagaimana... Gue gak ngikutin... Cuman kalo udah Swiss made... Jam tuh udah beda kelasnya lah ya... Iya... I see... Wah... Luar biasa banget ke Kelvin... Thank you loh... Kelvin udah mau sharing-sharing... You're welcome... Luar biasa kok... Thank you thank you... Ya... Jadi buat temen-temen... Ini tuh cuman satu dari... Sekian banyak koleksi jamnya kok Kelvin... Ya kok Kelvin masih... Ada belasan jam lainnya... Terus kalo kalian mau sharing-sharing tentang jam... Mau... Oh gue bagusnya jam seperti apa sih... Atau kalian mau tukar pikiran tentang jam... Bisa chat kok Kelvin langsung ya... Linknya ada di bawah... Oke... Palingan itu untuk video kali ini... Thank you juga buat kok Kelvin... Thank you... See you di video berikutnya... Bye... 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 Bye...